Oke jadi untuk yang kali ini ya ini langsung saja jadi ini saya baru saja selesai ngerakit jadi untuk pesanan ini yaitu sebuah power amplifier yang speknya kurang lebih seperti di video kemarin itu ya yang saya pakai trafo 5 ampere toroid dan untuk yang ini pesanannya hanya perbedaannya tidak pakai trafo ya jadi ini pesanannya kemarin ini pesanan dari Bekasi dan beliau ini minta tidak usah pakai trafo jadi nanti bisa lebih luas lagi ya mau pakai trafo yang seperti apa jadi untuk powernya seperti ini ya ini untuk saat ini kemarin juga diminta untuk direviewkan dan ini saya tes pakai smps ya karena kebetulan untuk saat ini stok trafo mulai dari 5 ampere 10 ampere semua kosong ya jadi ini saya kebetulan ada smps dan saya punya ide untuk testingnya saya pakai smps ya smps nya ini smps gacun yang juga rakitan saya sendiri jadi disini juga belum saya rapi-rapikan karena untuk di bagian sini nanti ada elko juga ya pakai elko ini jadi nanti terpasang di bagian sini karena ini pakai smps jadi tidak perlu menggunakan elko ini ya namun nanti setelah uji coba ini dan sebelum dikirim ya pasti ini sudah saya pasang ya untuk elko nya jadi untuk penyambungannya ini dari out smps dari output tegangan sini ini untuk smps nya tegangan outputnya 55V DC ya CT 55V DC dan untuk smps ini ini saya pakai smps gacun ya ini rakitan saya sendiri dan untuk tanya ampere kalau smps gacun itu ampere nya hanya berkisar 5 sampai 10 ampere dan ya bisa dikira-kira mungkin untuk smps ini katakanlah 7 atau 8 ampere ya kalau di trafo ini setara dengan trafo yang menggunakan CT 45V ya karena secara rumus kalau di trafo itu ya tegangan 45V itu diubah menjadi DC akan terukur sekitar 60V ya atau 62V tapi namanya juga trafo pasti akan ada drop dan drop nya itu saya pernah mengukur bisa sampai drop 5V ya jadi ya sekitar apa keluar tegangan akhirnya setelah power hidup itu sekitar 55V DC jadi ini setara ya untuk seperti trafo yang menggunakan 45V jadi ini untuk trafonya eh untuk smps nya ya seperti itu untuk speknya dan di bagian sana itu juga ada speaker protector tuh speaker protectornya ini itu saya ambil tegangan dari ekstra 12V ini ini ekstra 12V ya non CT untuk driver nya ini mintanya juga yang channel pertama pakai SOCL 506 dan channel yang kedua SOCL 504 ya jadi seperti itu untuk finalnya pakai tiga set per mono dan mungkin langsung saya akan uji coba kan aja ya dan kita tes suaranya apakah bisa mantep dan apakah smps ini kuat ya untuk uji coba disini langsung saya pakai HP ya jadi untuk bagian input sudah saya sambung langsung menuju ke HP sini dan kita coba langsung hidupkan ya ini saya pakai soft start pakai bulam Oke sudah redup dan tinggal kita cetekan ini sudah nyala tuh dan nyala ya dan oke langsung saya coba atas ya pakai HP HP aja langsung pakai HP Oke Oke jadi ini langsung saya tes pakai HP ya untuk volume di HP bisa dilihat sekitar sekitar 70% ya atau ya 60% lah segini ya dan ini langsung saya tes coba untuk putar di powernya bisa dilihat ya bisa dilihat ya nanti buka City Josh atau tidak ya oke oke jadi ini untuk channel A yang yang 10 in dan channel B yang 12 in ya kita langsung coba aja nah Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati